Sejumlah LSM menggugat keputusan Presiden yang mengangkat Patrialis Akbar sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi ke PT UN. Mereka menuntut keputusan tersebut untuk dibatalkan. LSM yang menggugat antara lain adalah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau ILBHI, Indonesian Corruption Watch atau ICW, serta Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras. Mereka menganggap kepres tersebut melanggar undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih terhadap KKN. Melanggar undang-undang MK tentang pemilihan Hakim Konstitusi harus transparan dan partisipatif, serta melanggar undang-undang PT UN tentang penyelenggaraan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sebab menurut LSM tersebut, pemilihan Hakim Konstitusi seharusnya melalui serangkaian tahap seleksi dan dipublikasikan agar publik ikut berpartisipasi. Mereka juga mendesak Kepala PT UN untuk mengeluarkan surat pembatalan kepres guna mencegah pelantikan Patrialis Akbar. Ini main-main-mainan presiden kan ini konstitusi nih loh. Artinya presiden jangan juga bermain-main di konstitusi. Bisa-bisa dia juga. Karena presiden diuji kekenegarawannya dan konstitusi itu ya di mahkamah konstitusi. Artinya kalau dia sudah berani melaksanakan atau mengobok-obok lembaga konstitusi, itu yang kita khawatirkan.